Yul Dirga dituntut 6,5 tahun penjara. Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Penanaman Modal Asing PMA 3 Jakarta, Yul Dirga, difonis Majelis Hakim Tindak Bidana Korupsi TPKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 6 tahun 6 bulan penjara dan dendak Rp300 juta dengan subsidi Rp3 bulan kurungan. Hakim meyakini Yul Dirga menerima suap terkait dengan pemeriksaan atas restitusi pajak sebuah korporasi PT Wahana Auto Eka Marga tahun 2015 dan 2016. Demikian dikatakan Hakim Ketua Muhammad Siraj dalam sidang pembacaan putusan yang turut disiarkan secara langsung di KPK hari Rabu 1 Juli. Selain itu, Hakim menyatakan terdakwa Yul Dirga tidak terbukti menerima gratifikasi secara keseluruhan berjumlah Rp98.400 USD dan Rp49.000 USD Singapura dari para wajib pajak di wilayah pajak di wilayah KPP PMA 3 Jakarta seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Karena Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk dikategorikan sebagai penerima gratifikasi, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Yul Dirga tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terdakwa Yul Dirga turut dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp18.425 USD, Rp14.400 USD, dan Rp50 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah mendapat putusan tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana badan selama dua tahun penjara. Sementara itu, Hakim Joko Subagyo memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan para hakim lainnya. Ia menyatakan terdakwa Yul Dirga tidak terbukti menerima suap ataupun gratifikasi, sehingga ia meminta agar terdakwa Yul Dirga dibebaskan. Dalam kasus ini, terdakwa Yul Dirga diakini hakim melancarkan aksinya bersama pegawai Direkturat Jenderal Pajak Hadi Sutrisno dan Jumari, serta fungsional pemeriksa pajak pertama KPP Modal Asin III, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Direkturat Jenderal Pajak M. Naim Fahmi. Sebagai mana dakwaan pertama, Yul Dirga secara bersama-sama dengan Hadi Jumari Naim menerima suap sebesar 34.625 dolar AS dan 25 juta rupiah atau sekitar 499.501 rupiah dari Komisaris PT Wahana Auto Eka Marga, Darwin Maspolim, dan Chief Financial Officer Werns Automotive Catherine Tang Focing. Uang tersebut diberikan pengusaha mobil mewah itu agar terdakwa Yul Dirga menyetujui permohonan lebih bayar pajak yang diajukan oleh PT WAE tahun pajak 2015-2016.